Kewisah virus corona di Tiongkok tidak hanya berdampak pada kesehatan, virus tersebut pun berdampak pula pada perekonomian. Salah satunya ekspor manggis dari Sukabumi ke China terhenti akibat virus tersebut. Hal itu pun mengakibatkan para petani manggis meskipun kami resah karena tidak bisa memasarkan ketengkulang. Petani buah manggis di desa Cibolang, Kejamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi saat ini tengah memasuki musim panen, siap dijual baik untuk pasar lokal maupun ekspor ke luar negeri, khususnya China. Namun pengiriman untuk ekspor ke negara Asia ini terpaksa ditunda akibat wabah virus corona yang menyerang negara tirai bambu tersebut. Padahal harga saat ini mencapai 25 ribu rupiah di tingkat petani ke pengepul untuk manggis berkualitas ekspor. Salah seorang petani manggis, Jajang Dono, mengungkapkan akibat tertundanya ekspor ke China membuat dirinya bersama petani lainnya resah. Pasalnya manggis yang diekspor ke China berasal dari petani di Sukabumi. Untuk sementara ini para petani menjual buah manggis untuk pasar lokal dan supermarket. Datanya wabah corona itu jadi dampak. Jadi wabah corona itu sudah merebah ke masyarakat. Jadi petani manggis juga gak resah. Karena mungkin penjualan ekspor itu kayaknya agak tersendat. Itu tidak tahu apakah ada penyertapan dari pihak luar itu China. Tidak tahu atau dari pemerintah, dari pemerintah sendiri Indonesia. Petani berharap pengiriman buah manggis kembali normal karena penjualan untuk pasar ekspor menguntungkan bagi petani. Dalam masa panen kali ini, para petani bisa menghasilkan buah manggis hingga satu kuintal untuk satu pohon setiap minggunya. Rata-rata para petani di desa ini memiliki puluhan pohon manggis yang siap dipetik hingga masa puncak panen di bulan Februari ini. Terima kasih telah menonton!